Kak, kak, misi mau tanya, itu kakaknya lagi ngapain ya? Oh, ini, ini aku lagi main game Mobile Legends Ya, biasalah buat ngisi waktu luang karena masih libur sekolah Oh, itu kakak mainnya di HP apa, kak? Ini aku lagi mainnya di HP Redmi 12C, salah satu HP entry-level brand Xiaomi Loh, kak, kalau entry-level apa, nggak ngelag pas dibuat main? Loh, jangan salah, walaupun HP ini entry-level, tapi HP ini lancar lho buat main Wow, keren, kok bisa ya? Karena HP ini dibekali chipset Mediatek Helio G85 dengan refresh rate 60Hz dan touch sampling rate 120Hz Dan ditenagai baterai 5000mAh buat main Mobile Legends 30 menit habis 7% HP ini juga masih bisa buat main game berat seperti Genshin Impact Walaupun ada ngelag dan loading map yang sedikit lama Tapi masih bisa jalan dan kalau dibuat main 30 menit baterainya berkurang 8% saja Terus, HP ini juga memiliki 3 varian RAM yaitu 3 plus 32GB, 4 plus 64GB, dan 4 plus 128GB Yang mana ini masih bisa ditambahkan microSD hingga 1TB Persebelan dengan 2 nano SIM HP ini juga memiliki 2 varian warna yaitu Gravity Gray dan Ocean Blue Nah, yang kupakai ini varian 4 plus 128GB warna Gravity Gray Dan perlu diketahui walaupun casingnya ada tekstur garis-garis dan pola strip-strip hitam gelap sama terang Yang kalau digesek bakal keluar bunyi Tapi casing ini masih terbuat dari plastik sama seperti framenya Walah, seperti itu ya kak Keren banget, terus kalau buat foto sama video bagaimana kak? Apa hasilnya juga keren seperti performanya? Kalau foto dan video juga nggak kalah keren kok Dibekali 2 lensa di bagian belakang dengan resolusi 50MP sebagai kamera utama Dan depth kamera yang ada di bawahnya Di sebelahnya terdapat LED flash yang bisa digunakan sebagai pencahayaan ketika mati lampu Atau ingin melihat entitas tertentu Sedangkan, bagian depan terdapat kamera selfie resolusi 5MP Untuk perekaman video kamera belakang bisa merekam dengan resolusi 1080p 30fps Dan perekaman video kamera depan juga bisa resolusi 1080p 30fps Dan hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Hasil foto dan videonya bagus ya kak Walaupun kalau mau foto atau video Tangannya harus stabil Ngomong-ngomong harganya berapa ya kak Kalau punya aku ini varian 4 Plus 128GB Harganya 1,4 juta kembali seribu Kalau mau dibawahnya bisa ambil yang 4 plus 64GB Itu harganya sudah 1,3 juta kembali seribu Dan varian dibawahnya lagi 3 plus 32GB Harganya 1,2 juta kembali seribu Tapi perlu diketahui HP Redmi 12C ini untuk pengisian daya Masih pakai micro USB Dan chargernya pun masih pakai yang 10W Dari 50-100% butuh waktu pengisian Sekitar 1 jam 38 menit Sedangkan dari 0-100% butuh waktu Sekitar 2 jam 44 menit Sama kamera depan hanya 5MP Tapi untungnya HP ini sudah dikasih fingerprint Walaupun letaknya di casing Soal kamera juga bagus Chipsetnya bagus buat main game juga masih bisa Oh ala seperti itu Siap makasih ya ke atas informasinya Sama-sama